Matahari terbit dan terbenam di arah yang sama setiap hari di bumi. Lantas, apakah matahari dapat terbit di barat? Matahari, bulan, planet, dan bintang semuanya terbit di timur dan terbenam di barat. Menurut situs resmi NASA, alasannya karena planet-planet tersebut termasuk bumi berputar ke arah timur. Namun, jika manusia berada di Venus, keadaannya berbeda. Matahari terbit di barat dan terbenam di timur di planet tetangga bumi ini. Ini disebabkan Venus berputar mundur pada porosnya. Venus berotasi sangatlah lambat. Satu putaran bumi membutuhkan waktu sekitar 243 hari. Venus membutuhkan 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Itu berarti satu hari di Venus sedikit lebih lama dari satu tahun di Venus. Dampak dari panjang hari dan tahun serupa, satu hari di Venus tidak seperti satu hari di bumi. Di bumi, matahari terbit dan tenggelam sekali setiap hari. Di Venus matahari terbit setiap 117 hari bumi. Artinya matahari hanya terbit dua kali dalam setahun di Venus. Venus adalah planet pertama yang dijelajahi pesawat luar angkasa. Pada 14 Desember 1962, NASA menggunakan Mariner 2 untuk pertama kali berhasil mendarat di sana dengan sukses. Namun, eksplorasi itu berumur pendek karena panas dan tekanan yang ekstrim. Namun, kembali lagi ke pertanyaan apakah matahari di bumi bisa terbit dari barat dan terbenam dari timur. Banyak orang percaya bahwa matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Namun, pernyataan ini sebenarnya ada penyederhanaan lagi. Matahari hanya terbit di timur dan barat selama dua hari dalam setahun saat equinox musim semi dan equinox musim gugur. Selebihnya, matahari terbit sedikit ke utara atau selatan di timur dan terbenam sedikit ke arah utara atau selatan di arah barat. Titik matahari terbit dan terbenam matahari sedikit berubah setiap hari. Matahari terbit di timur laut dan terbenam di barat laut, bahkan pada saat titik balik matahari musim panas. Kemudian setelah itu matahari akan bergeser ke arah selatan hingga terbit tepat di timur dan tenggelam di barat saat equinox musim gugur. Kemudian, setelah itu matahari bergerak ke selatan, hingga pada titik balik matahari musim dingin, terbit dari timur, jauh ke selatan seperti biasanya dan terbenam sedikit ke barat daya. Namun, sebenarnya perubahan arah terbit dan terbenam matahari ini tidaklah benar-benar terjadi. Pergeseran ini sebenarnya disebabkan oleh gerakan semu tahunan matahari atau lebih dikenal GSTM. Ada dua jenis gerak semu matahari, yaitu gerak semu matahari tahunan dan gerak semu matahari harian. Seperti disebutkan sebelumnya, perubahan musim disebabkan oleh gerakan semu tahunan matahari. Pergantian siang dan malam bumi terjadi akibat gerak semu harian matahari. Pergerakan ini dikatakan semu, sebab bagi pengamat yang ada di bumi, yang bergerak adalah matahari. Padahal kenyataannya, pergerakan matahari yang nampak dari sudut pandang pengamat di bumi terjadi akibat gerak bumi terhadap matahari. Jadi, matahari tidak selalu terbit tepat dari arah timur dan barat karena gerak semu tahunan matahari menyebabkan matahari tampak terbit condong dari arah utara atau selatan tergantung pada bulannya. Sebab, saat mengorbit mengelilingi matahari, bumi miring 23,5 derajat. Matahari tampak bergerak menuju belahan bumi selatan dari 22 Juni hingga 21 Desember. Sementara ia tampak bergerak menuju belahan bumi utara dari 22 Desember hingga 21 Juni. Inilah yang menyebabkan terkadang seolah-olah matahari terbit seperti dari arah agak utara atau selatan. Apabila matahari terbit dari barat, hal ini diakini bahwa merupakan tanda kiamat. Lantas apa saja yang dapat terjadi di bumi apabila hal tersebut terjadi? Iklim di bumi akan ada perubahan yang jauh berbeda dari saat ini apabila bumi berotasi berkebalikan. Demikian menurut sebuah studi terbaru yang dilakukan Max Planck Institute for Meteorology di Hamburg, Jerman. Vorian Siemen dan rekan penulisnya dalam penelitian tersebut menjalankan simulasi model komputer selama 7.000 tahun yang membalikkan sejumlah proses fisik utama yang disebabkan oleh arah rotasi bumi yang sebenarnya. Model tersebut mengungkapkan, bumi yang berputar mundur dengan fitur yang sangat berbeda, termasuk arus laut yang dialihkan, gelombang cyanobacteria, dan redistribusi tanah gurun seperti gurun sahara. Temuan ini dipresentasikan di General Assembly of the European Geosciences Union di Wiena, Austria, pada 2018. Dalam simulasi mereka, tim peneliti Siemen menghentikan semua pergerakan air dan udara, kemudian membalikkan arah gaya Coriolis, menyebabkan sistem bertekanan rendah di belahan bumi utara berputar searah jarum jam, bukan berlawanan arah jarum jam seperti yang terjadi sekarang. Jalur harian matahari juga terbalik dalam model komputer. Menyebabkannya terbit di barat dan terbenam di timur. Hasilnya sangatlah menarik. Dalam simulasi, udara mengalir dari timur ke barat bukan dari barat ke timur apabila bumi berotasi berkebalikan. Karena aliran udara yang konstan ke samudera Atlantik, iklim di pantai timur Amerika Serikat mirip dengan di pantai barat saat ini. Namun, karena angin membawa udara yang sangat dingin dari Rusia ke wilayah tersebut, hal ini menyebabkan musim dingin yang parah di Eropa Barat. Selain itu, simulasi ini bisa menyebabkan hilangnya gurun sahara. Akan ada banyak hujan di timur tengah, yang sebelumnya kering dan tandus. Sebaliknya, Amerika Serikat bagian Tenggara, sebagian besar Brasil, dan sebagian besar Argentina menjadi gurun pasir. Wilayah ini biasanya mengalami banyak curah hujan selama rotasi bumi normal. Area gurun berkurang menjadi 4,2 juta mil persegi, atau kurang dari area gurun bumi saat ini, pada saat simulasi ketika rotasi bumi berlawanan. Bumi yang berotasi ke arah sebaliknya juga menampilkan gelombang cyanobacteria di samudera Hindia bagian utara. Kombinasi dari sirkulasi terbalik ini, dan produksi biologis yang tinggi di wilayah itu, menyebabkan tingkat oksigen yang rendah di kedalaman yang lebih dalam, sehingga mikroorganisme perlu mengkonsumsi nitrat sebagai gantinya. Karena cyanobacteria tidak memerlukan nitrat dan air yang hasilkan mengandung kadar nitrat yang rendah, ada kemungkinan bahwa mereka akan menjadi produsen biologis paling umum di lautan luas di mana air yang kekurangan nutrisi mencapai permukaan. Ziemen mencatat bahwa meskipun mekarnya cyanobacteria sering terjadi di bumi, perkembangan mereka masih relatif terbatas. Di beberapa tempat, terutama gurun, rotasi mundur bumi mungkin tampak seperti tempat yang lebih baik bagi sebagian orang. Faktanya, ini akan mengakibatkan bencana kekacauan iklim, yang mungkin mengapa disebut sebagai tanda dari kiamat.